Ini alasan Rusia serang Ukraina tak pakai jet tempur canggih Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022 tepat seminggu setelah serangan ke Ukraina Rusia belum juga mengerahkan jet tempur canggih miliknya Sebaliknya, Moskow bertindak lebih hati-hati dengan kekuatan udaranya Setelah serangan pembuka perang pada tanggal 24 Februari Para analis memperkirakan militer Rusia akan segera mencoba menghancurkan angkatan dan pertahanan udara Ukraina Itu akan menjadi langkah selanjutnya yang logis dan diantisipasi secara luas Seperti yang terlihat di hampir setiap konflik militer sejak 1938 Tulis lembaga pemikir Royal United Services Institute, RUSI, di London Dalam artikel berjudul Kasus Misterius Angkatan Udara Rusia yang Hilang Sebagaimana dikutip oleh Reuters Namun hal ini tidak terjadi Sebaliknya, jet tempur Angkatan Udara Ukraina masih melakukan serangan udara dan serangan darat tingkat rendah Rusia masih terbang melalui wilayah udara Ukraina yang diperebutkan Meski kalah bersaing dengan militer Rusia dalam hal jumlah dan daya tembak Pertahanan Angkatan Udara Ukraina sendiri masih dianggap layak Pasukan Ukraina dengan roket permukaan ke udara mampu mengancam pesawat Rusia dan menciptakan risiko bagi pilot Kremlin yang mencoba mendukung pasukan daratnya Lalu mengapa Rusia tidak menyerang Ukraina dengan jet tempur? Pakar militer melihat bukti kurangnya koordinasi Angkatan Udara Rusia dengan formasi pasukan darat Beberapa kolom pasukan Rusia dikirim ke depan di luar jangkauan pertahanan udara mereka sendiri Itu membuat tentara Rusia rentan terhadap serangan dari pasukan Ukraina Termasuk yang baru dilengkapi dengan drone Turki dan rudal anti-tank dari Amerika Serikat, AS, dan Inggris David Deptula, pensiunan jeneral bintang 3 Angkatan Udara AS yang pernah memimpin zona larangan terbang di Irak Utara Mengatakan dia terkejut bahwa Rusia tidak bekerja lebih keras untuk membangun dominasi udara sejak awal Rusia menemukan bahwa mengoordinasikan operasi multi-domain tidak mudah, kata Deptula Dan bahwa mereka tidak sebaik yang mereka duga Sementara Rusia berkinerja buruk, militer Ukraina telah melebihi harapan sejauh ini Pengalaman Ukraina dari pertempuran 8 tahun terakhir dengan pasukan separatis yang didukung Rusia di timur Didominasi oleh perang parit gaya perang dunia 1 Sebaliknya, pasukan Rusia menerima pengalaman tempur di Suriah Di mana mereka melakukan intervensi di pihak Presiden Bashar al-Assad Menunjukkan beberapa kemampuan untuk menyinkronkan manuver darat dengan serangan udara dan pesawat tak berawak Kemampuan Ukraina untuk terus menerbangkan jet Angkatan Udara adalah demonstrasi nyata dari ketahanan negara Dalam menghadapi serangan dan menjadi pendorong moral, baik untuk militernya sendiri dan rakyat Ukraina, kata para ahli Hal ini juga menyebabkan mitologi Angkatan Udara Ukraina Termasuk kisah tentang jet tempur Ukraina yang konon seorang diri menjatuhkan 6 pesawat Rusia Yang dijuluki The Ghost of Kyiv Sumber CNBC Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati